halo halo semuanya selamat datang di channel the zoo family udah beberapa hari ini nggak nge-vlog ya jadi udah dandan hari ini hari Kamis ada janjian sama pihak asuransi AIA mau apa namanya katanya agent yang dulu ngurusin preminya si dede itu katanya nggak tahu keluar atau gimana terus preminya ini akunnya akun asuransinya si dede itu di handover buat apa namanya biar di update gitu jadi kemarin hari apa itu ada yang telepon hari Selasa kalau nggak salah ada yang telepon mau update ini apa namanya akun asuransinya si dede dari AIA jadi hari ini ketemuan nanti jam setengah 11 janjianya di mcdonald di Metro Plaza jadi sekarang aku mau siap-siap mau nemuin agent-agentnya si papa katanya mau swimming hari ini nggak mau nemuin dia so Mami yang dapat tugas buat nemuin agent-agentnya so laju nanti halo semuanya ya udah jam 12 lebih waktu mau jemput si topo tadi ngobrol hampir satu jaman lah jam 11 sampai jam 12 lagi terus Mami shopping kebetulan beberapa bulan kemarin barang yang aku beli yang mau aku kirim enggak pakai apa namanya enggak pakai kartu kredit yang dikasih sama papa jadi hari ini shopping enggak shopping banyak sih tapi cuma beli apa itu tadi masker mau tak kirim pulang ke Indonesia soalnya kemarin telepon orang rumah katanya stock masker buat mereka katanya barang yang aku beli yang mau aku kirim kemarin kapan itu belum sempet aku kirim juga jadi nanti aku mau ambil kardus lagi nanti dibagi dua kardusnya kardus yang di rumah itu XL jadi nanti kemungkinan so sekarang pagi jalan pulang hari ini panas juga suruh kemungkinan juga di atas 30 jalan pulang hari ini jadi tambah pengap nanti baju yang luaran ini mau tak coba soalnya pakai gobel yang dalam dalam itu juga sebelumnya ini singlet cuman karena yang luaran ini medanya kayak ini apa itu kayak kain misong bukan kain misong ya kain apa kain yang dari itu yang buat kain yang rajut itu jadi agak panas kalau di dalam tadi enggak terasa hari ini aku pakai glitter yang aku beli dari HGP Mall satu paket isi lima warna ini yang warna pink yang aku pakai ngebram waktunya ngebram oh panas panas-panas pakai masker jalan kaki udah gitu gemuk pokoknya tersiksa sesak matas tersiksanya itu bukan karena jalan kakinya bukan karena panasnya ngebram waktunya tapi tersiksanya itu karena sesak matasnya jalan ini ke tempat yang agak terduh nanti nunggu di sekolah ini dia kayaknya ada ini ada ulangan kebiasaan 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 cina ini tadi pagi lewat di ini jokiflub ada yang tembus itu nih beli maksih first price nya 6 000 check pot nya 36 juta jadi kalau misalnya tembus nomor satu satu orang atau yang tembus itu bisa sampai Dulu aku pernah, waktu masih pacaran sama bapaknya Nala, aku minta sama dia nasib nomor, aku akan menurutkan sama bapaknya, tembus yang 4.800 lagi. Oke, aku akan menunggu untuk bapak pertama aku. Terima kasih telah menonton! Adakah dia orang besar? Ya, dia berat. Dia tidak berat, dia berat. Dia berat. Hai orang besar. Dia berat. Kenapa kita tidak melihat TV? Dia tidak menonton. Oke, semua. Jadi tadi, udah jemput si Goko sama papa juga. Terus makan siang, sengaja kabar. Papa sama si Goko pulang ke rumah. Si Goko katanya capek. Jadi dia minta pulang mami ke toko Indonesia buat mengambil kardus yang buat. Apa namanya? Dikirim barang. Jadi, toko Indonesia yang ini... Apa itu? Targonya pakai TSL. Dulu pernah, tapi aku ganti pakai beberapa kali pakai Bulibala. Kalau Bulibala itu di toko yang sebelah. Itu. Tuman karena toko sebelah yang pakai targon Bulibala itu. Udah ini. Tidak ada servis pengiriman uang gitu loh. Jadi aku ganti pakai toko Indonesia yang satunya. Yang bisa buat kirim uang. Dan juga kirim barang. Terus ternyata kirim barangnya dia pakai targon PSL. Tapi aku usahain kali ini pakai PSL. Tidak aku kasih ini. Tidak aku isiin barang-barang yang kira-kira berharga gitu. Jadi, mau kirim masker. Pakaian bekas. Terus kemarin beliin apa namanya. Si kakak kan bilang katanya. Juga punya. Lagi cari apa lagi mau beli bra baru. Terus kebetulan aku juga beli bra. Aku sekalian beliin buat dia. Aku beli 2. Terus beliin 2 juga buat dia. Harganya 400an dolar. Ada diskon sih. Dispon berapa? 25% kalau misalnya. Aku beli 2 buat dia. Satu ini aku pakai sekarang. Satunya warna coklat muka. Atau kalau beli BH itu yang tidak ada busanya. Susah beli BH yang tidak ada busanya. Kebanyakan orang pakai BH itu yang tidak ada busanya. Sekarang ini tunggu lampu merah. Panas. Panas. Lanjut lagi. Hello everyone. Waktunya berangkat. Menjemput si Dedek. Ini dia telat sebelumnya. Janisan lima terang sebelumnya. Soalnya tadi. Pulang dari pasar. Dari toko Indonesia kan. Selatan. Yang diutarbus untuk berimbaran. Panas. Apa namanya? Ini. Sampai rumah jam 2. Terus ngepak. Itu juga belum selesai. Masih. Yang kardus kecil yang ngambil tadi. Sudah selesai ngepaknya. Tinggal dibeli. Ini. Solatiknya. Tinggal dibeli gitu. Terus. Masih. Yang apa namanya? Yang kardus ukuran XL. Yang harus di packing lagi. Apa namanya? Lagi mikir. Mau beli ini. Enggak. Apa itu? Barang lagi. Enggak mau tak beliin. Barang lagi. Buat. Buat. Buat menuhi. Kardus yang ukuran XL. Nah sekarang. Huh. Capek. Sekarang. Berangkat. Buat jemput si Dedek. Terus tadi waktu pulang dari pasar kan lewat di mana itu? Lewat di depannya Jockey Club kan ya? Terus. Kemarin. Hari Selasa itu. Kalau enggak salah. Hari Selasa kemarin. Ini tarian yang Mark VI itu. Lotre maksud saya. Ada yang tembus. Satu orang mungkin. Enggak tahu satu orang atau berapa orang. Soalnya. Kalau di. Di. Apa namanya. Di. Papan pengundumannya itu biasanya. Cuman. First price. Second price. Third price gitu. Sampai. Yang. Price yang keenam atau ketujuh gitu. Nah yang first price itu. Saya. Enggak tahu satu orang atau dua orang yang nembus. Itu. 60 juta lebih. Hampir. 61 juta. Dolar Hong Kong. Itu kalau dirupiahkan. Tiap satu juta. Hong Kong dolarnya itu. Boleh dikata. 1,8 M. Bisa dihitung sendiri. Kalau. Apa namanya. 10 juta aja udah. 18 M. 18 M. Lalu 6. Hitung sendiri. 40. 40. 40. 40. 48. Berarti 100 M lebih. Huh. Itu 60 juta. Hong Kong dolarnya. 100 M lebih. 50. Kalau dirupiahkan. Oke. So. Sekarang. Tinggal sekarang. Sekarang. Tinggal tanjakannya sedikit lagi. Moga-moga. Sekarang. Kurang lima menit. Itu. Apa namanya. Anak-anak pulang sekolahnya. Ini. Jam setengah lima. Kurang lima menit. Masih dalam perjalanan. Ini jemput si duduk. Tadi aku bilang sama pak suami. Mau ikut jemput beje enggak. Dia bilang. Kamu aja yang jemput. Aku di rumah. Bantu bisik aku. Ngerjain PR matematika. Hari ini. Ada PR matematika. 12 soal kalau nggak salah. Terus. Bahasa Inggrisnya tadi ada 3. Correction. Unit workbook. Terus. Workbook. Terus yang satu lagi aku lupa. ILS ya nggak salah. Jadi ada 3. Karena hari ini pelajar. Mata pelajarnya cuma 3. Bahasa. Cina. Bahasa Inggris. Sama. Matematika. Jadi. Tiga-tiganya ada PR. Yang bahasa Cina. Yang bahasa Cina tadi. Kalau nggak salah. Loroksi. Apa namanya. Tugas-tugas yang kemarin. Yang mudah gitu. Wah. Untuk besok. Mata pelajarannya. Bahasa Cina. Bahasa Mandarin. Komputer. Bahasa Inggris. Matematika. 5. Jadi 5. Yang paling. Lama. Kalau nggak salah. Pelajaran Bahasa Inggrisnya. Yang terakhir itu. Yang 2 jam pelajaran. Lain-lainnya. Cuma. Satu jam. Satu jam. Satu jamnya itu. Cuma. 35 menit. Karena. Jam pelajarannya itu. Dipangkas. Kalau nggak. 15 menit. 10 menit. Yang seharusnya. 50. 45. Sampai. 50 menit. Cuma. 35 menit. Sudah sampai. The top hill. Sekarang tinggal ngelundung. Sampai ke sekolahannya. Si jadi. Tak lanjut nanti. Ya guys. Ini apa namanya. Oh. Sorry. Kalau orang. Gemuk itu ini. Penyakitnya. Sesak nafas. Talk to you later. Selamat maldol. 1. 10. Sayang. 1. 1. 3. 6. 5. 6. 7. 7. selamat menikmati selamat menikmati